Halo Sobat Penyatir Ya, dalam serangan udara, kemampuan serangan jarak jauh adalah kunci utama Untuk memenangkan sebuah pertempuran Di era modern ini, pesawat tempur baik bomber ataupun fighter sama-sama rentan terhadap sistem pertahanan udara milik lawan Untuk meminimalisir resiko terkena air defense tersebut, ada beberapa cara utama Yakni, membuat platform peluncuran menjadi siluman Kemampuan peperangan elektronik dan tentunya akan lo bisa menghindari masuk ke wilayah pertahanan udara milik lawan Namun, tantangan utama dari hal tersebut adalah biasanya rudal udara ke permukaan yang diluncurkan memiliki jangkauan yang terbatas Untuk itulah baru-baru ini dilaporkan Lockheed Martin meluncurkan varian rudal jelajah terbaru yang memiliki jangkauan yang ekstrim Pada tanggal 16 September tahun 2024, Lockheed Martin mengumumkan varian AGM-158 Extreme Range atau XR Aduh kan iPhone SR ya Ya, ini varian keluarga amunisi Joint Air-to-Surface Stand-off Missile atau GISSM Aduh kok namanya sulit bener ya tir Yang sudah lama digunakan AGM-158 Joint Air-to-Surface Stand-off Missile atau AGM-158 GISSM adalah rudal jelajah udara jarak jauh berkemampuan siluman Yang dikembangkan oleh Lockheed Martin untuk Angkatan Udara Amerika Serikat Ini adalah rudal jelajah jarak jauh yang dapat diluncurkan atau lebih tepatnya dijatuhkan dari bomber atau jet tempur Varian pertama, rudal ini melakukan pengujian perdana pada tahun 2009 Kemudian mulai beroperasional pada tahun 2003 Ada tiga varian utama dari rudal ini Ya, ini AGM-158A GISSM atau versi dasar udara kepermukaan AGM-158B GISSM-ER atau X-Trice Range Dan varian anti kapal atau AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile Ketiga varian tersebut memiliki jangkauan berkisar 370 km Namun, seperti yang sudah disebutkan Varian terbaru yaitu varian AGM-158XR atau Extreme Range baru saja diumumkan Udara varian terbaru ini tetap mempertahankan kemampuan siluman dan ketepatan dari versi sebelumnya Hanya saja karena jangkauannya yang lebih jauh, ukurannya sedikit lebih besar Varian utama dari AGM-158 memiliki panjang 4,2 meter Berbobot 1,2 ton Bentang sayap 5,5 meter Dan dilengkapi dengan hulu ledak penetrator berdaya ledak tinggi seberat 450 kg Versi terbaru diperkirakan memiliki panjang 6,3 meter Bentang sayap 6,3 meter Berbobot 1,25 ton Dan menaikkan hulu ledaknya menjadi 453 kg Ya, meskipun peningkatan hulu ledaknya kurang signifikan 3 kg itu kalau dipakai buat markas penyatir ya ambek bos Sementara itu untuk jangkauannya masih dirahasiakan Namun, menurut pengamat militer abal-abal kayak aneh nih Diperkirakan memiliki jangkauan lebih dari 2000 km Sama seperti versi sebelumnya Varian terbaru dari rudal AGM-158 dapat diluncurkan dari pesawat bomber dan pesawat tempur Misalnya seperti B-1 Lancer, B-2 Spirit, B-52 Serato Fortress, F-15 Eagle, F-18 Super Hornet, F-16 Dan direncanakan untuk secepatnya muat pada F-35 Untuk saat ini pengujian tahap awal masih menggunakan pemberat B-1 Lancer AGM-158SR juga tetap mempertahankan jeruan sebelumnya Yakni menggunakan mesin turbofan William F-107 WR-105 Sementara itu untuk sistem pemandunya Menggunakan panduan inersia, panduan GPS, dan termografi inframerah Rudal ini mampu menargetkan target darat Ataupun kapal untuk versi long-range anti-ship missile Dengan ketepatan mencapai 3 meter Selain dapat dicatuhkan dari pesawat bomber Ataupun jet tempur AGM-158 juga dapat dikerahkan Dengan apa yang dikenal sebagai modul Rapid Dragon Kira ini rapid test bang Rudal ini dapat dijatuhkan menggunakan pesawat kargo super besar Seperti C-130 Hercules Atau dari pesawat kargo super besar Nan-Bohai C-17 Globemaster Selain kemampuannya yang siluman Rudal ini juga digembar kembuarkan Mampu terbang rendah Sambil menghindari radar peringatan dini Atau sistem peranan udara milik lawan Dalam artikelnya Lockheed Martin mengatakan bahwa kemunculannya Versi baru ini ditujukan untuk mencegah konflik global Selain prioritas utamanya Adalah untuk mereka yang melindungi negara Dan sekutu kami Rencananya adalah Lockheed Martin Mempunyai target produksi 500 unit Rudal AGM-158XR Per tahunnya Sedangkan untuk biaya per unitnya Belum dibeberkan Namun Melihat varian utama Yaitu AGM-158XSR AGM-158XR AGM-158XR Dibanderol dengan harga 1.040.000 USD Hingga 1.665.000 USD Per unitnya Kemungkinan besar Varian terbaru ini Tentunya lebih mahal dong Oke Terima kasih telah menonton video ini Dan seperti biasa Salam penyatir handal Salam penyatir handal Terima kasih telah menonton video ini 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 selamat menikmati